Intro Halo saudara apa kabar anda hari ini senang sekali saya Mapawet kembali hadir di hadapan anda dengan sejumlah informasi traktual tajam juga terpercaya Sejumlah informasi menarik saudara akan kami hadirkan untuk anda dan berikut 3 berita utama kami Diduga terpeleset saat mengambil air nenek di Lumajang ditemukan tewas di dalam sumur Perusak rumah penampungan imigran di Sidoarjo bukan pengungsir hingga Pria di Jombang sukses menjadi perajin patung berbahan akar pohon jati Saudara diduga pengemudinya mengantuk sebuah mobil pikap bermuatan buah manggis menabrak truk tronton dan dua motor di jalur pantura promolinggo Akibatnya saudara pengemudi pikap tewa sedangkan kernet pikap dan seorang pengendara motor terluka Mobil pikap bermuatan buah manggis rusak parah setelah menabrak truk tronton dan dua motor di jalur pantura situ bondo probolinggo Tepatnya di desa Karanganyar kecamatan Paiton kebupaten probolinggo Pengemudi pikap Prayoga warga desa Suren kecamatan Ledokombo jumber tewas di lokasi kejadian karena terjepit setir Sementara kernet truk dan seorang pengendara motor terluka Semua korban dibawa ke rumah sakit umum Rinjani Paiton kebupaten probolinggo Peristiwa bermula saat mobil pikap melaju dari arah situ bondo dengan kecepatan tinggi Di lokasi kejadian pikap tiba-tiba oleng dan menabrak truk tronton yang melaju lamban dari arah Surabaya Kerasnya benturan menyebabkan pikap terpental dan menyenggol dua sepeda motor Itu ada kernetanya enggak Pak? Kalau kernetanya masih di Baru Rinjani, gak apa-apa kernetanya Oh, berarti ada dua orang di dalam pikap? Dalam Altegarus? Muat apa itu Pak? Muat buah manggis Dari hasil olah TKP dan hasil pemeriksaan sejumlah saksi Diduga kuat kecelakaan terjadi karena pengemudi pikap mengantuk Untuk hasil olah TKP sementara Diduga supir pikap L300 Mengantuk sehingga kontra dengan truk busuk arah barat ke timur Sementara kolban meninggal satu dari supir pikap L300 Untuk pemotor sendiri Untuk pemotor sendiri Sekarang luka lingan dirawat di rumah sakit Rizani Kecelakaan beruntun itu ditangani Satuan Lalu Lintas Pores Probolinggo Dan dari Gafur melaporkan dari Probolinggo Saudara truk pengangkut mobil baru menabrak truk pengangkut gas Yang parkir karena mengalami pecah ban di Jalan Tol Ngawi Kertosono Tidak ada korban jiwa namun 3 dari 6 mobil baru ringsek Kecelakaan terjadi di Jalan Tol Ngawi Kertosono Tepatnya di KM 577B Desa Watualang Kabupaten Ngawi Minggu Pagi Peristiwa bermula ketika truk pengangkut 6 mobil baru Yang dikemudikan Dede Suhanda Warga Subang Jawa Barat melaju dari Surabaya menuju Jakarta Tiba-tiba truk yang dikemudikannya menabrak truk pengangkut gas Yang dikemudikan oleh Siswanto warga Wonokusumo Surabaya Saat itu truk berhenti di pinggir tol karena mengalami pecah ban Akibat kejadian ini truk mengangkut mobil baru ringsek di bagian depan Sedangkan 3 dari 6 mobil baru yang diangkut juga ringsek di bagian bodinya Berhenti saya parkir kan nunggu suring untuk perbaikan pergantian depan kan Terus? Ya sampai nunggu saya cerahat atau di belakang ditaprak Keras Pak gitu? Ya kayaknya sih keras, kayaknya sih Bapak nggak terasa gitu? Ya sampai terpental saya Oh di dalam kabin sampai terpental? Iya Terus Bapak turun lihat gitu? Turun lihat baru gitu di belakang saya naprak Telar muatan mobil itu Pak? Sampai tumpah Pak itu muatan? Nggak nggak sampai Cuma dia maju aja lah Oh yang satu itu? Ya nimpah kabinnya itu Kasus kecelakaan masih ditangani unit laka lantas pores Ngawi Dirgo Siyono melaporkan dari Ngawi Saudara diduga terpeleset saat mengambil air Seorang nenek di Lumajang ditemukan meninggal dunia dalam sumur Proses evakuasi berlangsung dramatis karena kondisi sumur yang sempit dan dalam Ratusan warga desa Dorokowo kecamatan Kunir Lumajang digegerkan dengan penemuan jenazah Maimunah dalam sumur tua Maimunah pertama kali ditemukan oleh menantunya sendiri Abdullah Saat itu Abdullah curiga melihat ada kaki orang di dalam sumur Ia pun langsung melapor kepada pemerintah desa serta petugas badan penanggulangan bencana daerah Lumajang Sumur yang sempit dan dalam meharuskan petugas mengevakuasi korban dengan alat pelindung diri lengkap Diduga Maimunah terpeleset lalu jatuh ke dalam sumur saat hendak mengambil air Apalagi dalam tiga tahun terakhir korban juga menderita struk Setruk tiga tahun ini agak-agak boleh agak apa mulai berjalan cuma ini keluarga kan di rumah sendirian anak-anak kerja mungkinin kecelakaan terjatuh terjatuh apa ada kemungkinan sengaja bunuh diri Itu kurang pasti tadi kan sama-sama melihat tadi di jenazah itu Kondisi korban, kondisi kepala berada di bawah kemudian kondisi sumur terlalu sempit Sehingga kita tetap menggunakan APD atau keamanan personil untuk evakuasi Jadi kita menggunakan SDPA dibantu sama teman-teman tadi menggunakan Vertica Rescue Karena pihak keluarga menolak autopsi jenazah pun langsung dibawa ke rumah duka Untuk segera dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat Nur Salim melaporkan dari Lumajang Perusak rumah penampungan imigran di Sidoarjo bukan pengungsi Rohingya Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk anda sesaat lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!